Hai semuanya, selamat datang kembali di Youtube channel aku Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat Aku mau share ke kalian tentang 3 skincare yang wajib dimiliki oleh pemula Kalian mengenal skincare di usia berapa nih kira-kira Atau kalian baru mau mengenal skincare sekarang-sekarang ini Kalo misalnya kalian masih bingung skincare apa aja sih yang wajib kalian miliki sebagai pemula Apalagi misalnya kalian yang masih remaja, yang masih memiliki budget pas-pasan Dan kalian belum bisa membeli semua rangkaian skincare terlengkap yang pada umumnya Jadi di video kali ini aku mau ngasih 3 skincare yang bener-bener kalian itu wajib miliki Dan gak boleh di-skip tahapannya So buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan tonton terus video ini sampai selesai Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk di-klik tombol subscribe di bawah Dan diaktifkan notifikasinya So langsung aja kita mulai Skincare yang pertama yang wajib kalian miliki dan itu sama sekali gak boleh kalian skip Dalam tahapan penggunaan skincare yaitu cleansing Cleansing ini terdiri dari facial wash, micellar water, cleansing oil, cleansing balm Pokoknya hal-hal yang berbau untuk membersihkan wajah kalian Dari sisa-sisa kotoran, baik itu debu, makeup, dan juga polusi Yang kedua adalah moisturizing Jadi moisturizing ini tuh merupakan hal yang paling-paling wajib dan penting banget untuk menutrisi kulit wajah kita Jadi moisturizing ini tuh gak boleh kalian skip dalam penggunaan skincare Sesuai namanya moisturizing, jadi dia ini berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita dan juga menutrisi kulit wajah kita Yang ketiga adalah protection Jadi fungsi dari protection ini tuh adalah perlindungan kulit wajah kita dari paparan sinar matahari Yang biasa disebut dengan sunscreen atau sunblock Oke lanjut ke skincare di pagi hari Nah skincare di pagi hari ini setelah kalian bangun tidur itu biasanya kan kita mandi Abis itu kita cuci muka Pada saat cuci muka itu kita menggunakan facial wash Cara memilih facial washnya itu bisa disesuaikan dengan jenis kulit kalian Untuk remaja disini aku merekomendasikan Emina Ini udah pernah aku review di video-video sebelumnya Jadi yang pertama itu ada Emina Breakstuff Whip Face Wash Yang kedua ada Emina Breakstuff Face Wash Jadi keduanya ini kurang lebih sama-sama untuk mencerahkan Tapi bedanya yang whip itu busanya dia lebih melimpa dan hasilnya lebih lembut Nah kalau misalnya kalian mau nonton review lebih lengkapnya Kalian bisa klik linknya di description box Kedua ini yang lagi aku pake sekarang Yaitu White Lab Niacinamide Collagen Jadi dia ada kandungan niacinamide dan juga collagennya Ini untuk klaimnya juga sama ya Untuk mencerahkan dan dia juga bilang ada untuk dark spot solution Jadi untuk flek-flek hitam dia juga bisa mengatasinya Dan yang terakhir disini aku juga punya Senka Perfect Whip Collagen In Ini sama kayak yang Emina Breakstuff Whip Jadi busanya itu bener-bener lebih melimpah dibandingkan facial wash pada umumnya Kemudian setelah kalian menggunakan facial wash Selanjut lagi kalian menggunakan moisturizing atau pelembab Biasanya kan setelah menggunakan facial wash Kalian bakal menggunakan toner atau serum Tapi menurut aku kalau misalnya kalian memang baru mau mencoba skincare Dan budget kalian itu pas-pasan gak bisa beli semua rangkaiannya Menurut aku yang lebih-lebih penting itu adalah moisturizing Yang pertama disini aku ada Emina Breakstuff yang moisturizing cream Ini juga sama fungsinya itu untuk mencerahkan Yang kedua disini aku ada Emina Aloe Vera Gel Jadi dia ini untuk melembabkan kulit wajah kita Dan dia ini klaimnya cocok untuk semua jenis kulit Yang ketiga disini aku punya Aloe Vera Gel juga Tapi ini dari Wardah Dan ini bener-bener favorit aku banget Karena dia itu bisa melembabkan kulit wajah aku Dan klaimnya disini dia bilang For normal to dry skin Jadi ini tuh lebih cocok untuk kulit normal dan kulit kering Terakhir disini aku punya Brightening Day Cream dari White Lab Ini juga fungsinya untuk mencerahkan Dan melembabkan kulit Kemudian dia juga ada proteksi dari sinar UV-nya Setelah kalian membersihkan wajah kalian dengan menggunakan facial wash Terus kalian menggunakan moisturizing untuk melembabkan kulit wajah kalian Lanjut lagi tahapan yang ketiga Di pagi hari kalian wajib banget untuk menggunakan sunscreen Karena sunscreen ini tuh untuk memproteksi kulit wajah kita Atau melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari Yang pertama disini untuk remaja Aku punya yang Sun Protection SVF 30 PA++++ dari Emina Ini juga menurut aku bagus banget ya untuk melembabkan kulit wajah Karena dia ada kandungan aloe vera ekstra dan emoliennya Untuk memberikan kelembapan ekstra pada kulit wajah Dan yang kedua disini aku memiliki sunscreen dari Wardah Pertama ini ada Wardah SVF 50 PA++ Ini UV Seal Aqua Fresh Essence Sementara yang ini UV Seal Active Protection Serum Jadi apa sih yang membedakan keduanya Kalau yang essence ini atau yang berwarna biru ini Dia lebih untuk aktivitas yang ringan-ringan Jadi nggak terlalu banyak aktivitas di luar ruangan Sementara untuk yang UV Seal Active Protection Serum ini Dia itu lebih ke aktivitas yang berada di luar ruangan Dan dia ini juga lebih waterproof Jadi kalau misalnya kena keringat berlebih Dan juga kalian misalnya berenang Itu dia nggak bakalan mudah luntur Kalau untuk kulit kering kayak aku sih Menurut aku kedua-duanya ini cocok ya guys Tapi kalau yang ini tuh dia lebih-lebih melembabkan banget Tapi nggak bikin kulit wajah kita itu menjadi lengket Nah kalau misalnya kalian memiliki kulit wajah berminyak Ini menurut aku cocok buat kalian yang memiliki kulit wajah berminyak Karena dia hasilnya itu nggak terlalu bikin kulit wajah kita menjadi lembab banget Kemudian yang terakhir Di sini aku punya sunscreen dari Skin Aqua Tone of UV Essence Jadi dia ini memiliki kandungan SPF 50, PA+, plusnya ada 4 kali Dan di sini tuh klaimnya Nggak cuma untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari Baik UVA atau UVB Tapi Skin Aqua Tone of UV Essence ini tuh berfungsi sebagai Color Control atau meratakan kulit wajah kita Nah jadi kalau misalnya kalian memiliki kulit wajah yang kusam Terus kalian juga pengen pake sunscreen Tapi pengen yang sedikit ada efek tone up-nya Menurut aku Skin Aqua ini tuh cocok banget buat kalian Yang memiliki kulit wajah kusam Tapi pengen sedikit ada efek tone up-nya Tapi balik lagi ya guys Yang namanya skincare itu cocok-cocokan Bisa jadi cocok di aku, nggak cocok di kalian Atau cocok di kalian, nggak cocok di aku Jadi nggak semua jenis kulit itu sama Lanjut ke skincare di malam hari Nah di malam hari setelah kalian beraktifitas seharian Pastinya banyak banget makeup, kotoran, debu dan juga polusi nempel di wajah kalian Nah hal yang pertama adalah kalian melakukan double cleansing Double cleansing di sini Jadi sebelum kalian menggunakan facial wash atau mencuci muka kalian Kalian wajib banget membersihkan wajah kalian Dengan menggunakan micellar water atau cleansing oil Yang pertama disini aku mempunyai micellar water dari Emina Ini dari The Break Stuff series Nah dia ini tuh memiliki kandungan summer plum dan juga cleansing agent Yang berfungsi untuk mencerahkan kulit wajah Dan juga membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di wajah kita Kemudian yang kedua disini aku punya dari Sari Ayu White Aromatic Yang aku beli ini tuh untuk kulit normal ke kering Jadi kalau misalnya kalian memiliki kulit wajah yang berminyak Kalian bisa beli yang warnanya itu biru Sari Ayu White Aromatic ini tuh mengandung AHA yang membuat kulit wajah kita menjadi bersih Kemudian dia juga mengandung minyak esensial mawar dan neroli Yang aromanya memberikan ketenangan Tapi Sari Ayu White Aromatic ini tuh mengandung alkohol Jadi buat kalian yang kulit wajahnya sensitif Atau udah break out Menurut aku agak lebih diperhatikan lagi untuk ingredientsnya Yang ketiga aku punya font vitamin micellar water yang brightening rose Ini juga cocok banget sih buat kalian yang pemula Udah gitu harganya terjangkau Dan aku suka banget sama aromanya Karena dia itu aromanya bener-bener bikin segar banget Udah gitu klaimnya dia bilang 99% makeup removal dan 5x brightening action Kemudian dia juga mengandung 5 vitamin dan 100% organic natural French rose Membersihkan makeup kotoran dan sunscreen untuk kulit yang bersih, cerah, dan pinkish bright glow Ini yang terakhir aku punya Nivea Hokkaido Rose yang oil infused Jadi dia itu terbagi menjadi dua Di bagian bawahnya itu adalah water Di atasnya itu adalah oil Klaimnya sendiri dia ini cocok untuk semua jenis kulit Dan cocok juga untuk kulit sensitif Selain itu juga dia ini dapat menghapus makeup yang berat Seperti waterproof atau di area-area mata itu kan Kadang kita suka pake mascara atau eyeliner yang waterproof Yang susah banget dibersihkan sama micellar water pada umumnya Dan aku juga udah pernah review produk ini Menurut aku ini bener-bener bagus banget sih Untuk menghapus makeup yang susah banget untuk dihapus Lanjut lagi setelah kalian membersihkan wajah kalian Dengan menggunakan micellar water atau dengan cleansing oil Kalian bisa mencuci muka wajah kalian dengan menggunakan facial wash Jadi fungsi dari double cleansing ini tuh supaya kulit wajah kalian itu bener-bener bersih Dan kotoran-kotoran yang ada di wajah kalian itu bener-bener terangkat dengan sempurna Facial washnya sendiri di malam hari aku pakenya sama dengan yang aku pakai di pagi hari Jadi nggak jauh beda Di pagi hari aku lagi seneng banget pake white lab Dan di malam hari juga aku bakal pake white lab Setelah wajah kalian itu bersih dari sisa-sisa makeup dan juga sisa-sisa kotoran yang menumpuk di wajah kalian Lanjut lagi kalian bisa menggunakan sleeping mask Untuk sleeping mask disini aku pakai dari Emina Aqua Infuse Tapi karena disini itu mewajibkan dari cara penggunaannya yang aku baca sih Dia itu harus menggunakan pelembab dulu atau krim malam dulu baru menggunakan Aqua Infuse ini Tapi ini tuh nggak bisa dipake setiap hari Jadi cuma bisa dipake seminggu 2-3 kali aja dalam seminggu Nah karena itu harus menggunakan pelembab dulu Jadi sebelum menggunakan ini aku biasanya menggunakan moisturizing aloe vera gel dari Wardah Guys untuk Emina Aqua Infuse ini tuh belum sempat aku review Jadi aku bakalan review di next video Oke guys itu tadi adalah skincare-skincare yang wajib kalian miliki sebagai pemula Jadi tahapan yang pertama adalah cleansing Yang kedua adalah moisturizing Dan yang ketiga adalah protecting Sebisa mungkin kalian nggak boleh skip tahapan ini Karena menurut aku tahapan ini tuh adalah tahapan yang bener-bener penting banget Untuk menutrisi kulit wajah kita Dan juga melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari Dan gimana nih guys Kalian udah pernah coba skincare di umur berapa Dan skincare apa aja yang pertama kali kalian punya Jangan lupa untuk komentar di bawah ya Cukup sekian dulu video aku kali ini Semoga kalian suka Dan jika kalian suka jangan lupa untuk di-like dan di-share ke seluruh social media kalian Dan pastinya jangan lupa juga untuk di-klik tombol subscribe di bawah Dan di-aktifkan notifikasinya And see you on my next video